hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali dengan saya kebumen motor satu ya gimana kabar teman-teman semua sehat-sehat semua ya mudah-mudahan ya ini pondokungu permai hari minggu ini agak sedikit mendung ya oke mudah-mudahan saya doakan teman-teman sehat-sehat semua kali ini yang akan saya share ya buat teman-teman semua yaitu cara mengganti bendik starter yaitu motor satriafu 150 dengan bendik astrea grain ini ya sini alat yang dibutuhkan cuma nopeng sama ini ya ini bendik bendik grain ya jadi teman-teman mungkin kalau misalkan ini rusak kebetulan teman-teman punya-punya grain gini ya mendingan dipakai ini aja di samping harganya ekonomis yang lebih murah daripada ini yang asli sama ini yang asli mungkin harganya jauh lebih jauh lebih mahal ini ya jadi buat teman-teman yang pengen murah meriah ya mungkin pakai ini aja bagaimana caranya buat teman-teman disini ada perbedaan silahkan disaksikan ya ini ada perbedaan kabel disini untuk satriafu itu ada ada tiga kabel terus dari sini di supra itu ada dua kabel ya silahkan disimak ya teman-teman semuanya eh tadi waduh terjadi ini ya konslet ya eh tadi waduh terjadi ini ya konslet ya saya tadi langsung deh ini sama ini motor pasti nyala dia Oke tapi nggak apa-apa ya teman-teman jangan kaget nanti buat teman-teman sini kalau bisa di ini aja ya dipungkus aja ngeri ini soalnya sebenernya sih nggak masalah nggak nyetrum cuman kaget aja sih saya aja sampai kaget tadi Oke ini bendiknya udah saya lepas ini untuk ini kita pasang seperti ini yang sebelah kiri-kiri yang sebelah kanan-kanan sesuai dengan yang punya satriafu tadi selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman disini ada tiga kabel ya ada merah ada kuning ada hitam ya Nah kita samakan saja seperti ini ya yang merah ke yang merah nanti kita langsungin kaki plus ini yang put kuning berarti nih yang hitam hitam kita sambungin sini oke masuk set yang kuning sebelahnya Hai sesuai warna ya teman-teman ya biar lebih gampang sebalik bolak-balik nggak masalah sih tapi enggak sih tetap baru sesuai warna nih ya biar lebih enak untuk plusnya plusnya ngambil dari sini ini untuk plusnya kita masukin ke plus yang ini ya ini kan ada plusnya yang merah kita masukin ke yang merah juga oke setelah udah disambung setelah tersambung kita coba ya oke ya buat teman-teman nih udah motor udah nyala udah oke ya jadi sambungan sudah betul teman-teman bisa ya untuk cara masangnya dan instalasinya saya yakin teman-teman bisa lah semua gampang oke jadi untuk untuk bagusnya ini yang nanti teman-teman jangan seperti ini ya kalaupun harus dibuang juga nggak apa-apa tapi kalau nanti teman-teman mau balik lagi balik lagi pakai yang ini kalau bisa di ini aja ya tiput dipakar disini terus disini disini untuk kabelnya sama jadi yang yang kuning kita ke kuning yang hitam kita ke hitam yang merah kita sambungan ke merah hai oke ya eh yang merah kita sambungan ke aki nih sini oke oke itu aja sih dari kami ke bumen motor satu mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua buat teman-teman yang sedang belajar atau pengen coba-coba nggak masalah jangan lupa subscribe ya like dan share buat teman-teman semua sekali lagi subscribe jangan lupa terima kasih sebelumnya buat teman-teman semua mudah-mudahan sehat-sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati